Jembatan Liliba merupakan jembatan yang menghubungkan wilayah Kupang bagian barat dan timur. Jembatan ini cukup terkenal, dibangun di atas lembah Kali Liliba yang merupakan muara dari Kali Oibufu. Jurang yang dilaluinya setinggi puluhan meter dengan pemandangan kehijauan terhampar di bawahnya. Jembatan Liliba juga merupakan salah satu tempat favorit bagi para remaja mengikat janji cinta mereka menggunakan gembok kunci pada saat hari Valentine. Namun, selain itu, fakta-fakta lain tentang jembatan Liliba akan dikupas dalam artikel ini. Berikut beberapa fakta mengenai jembatan Liliba yang dilansir admin dari beberapa sumber. 1. Usia jembatan sudah seperempat abad Jembatan Liliba dibangun pada tahun 1990 dan di tahun 1994. Jadi jika dihitung maka hingga saat ini tahun 2022, jembatan ini sudah berusia 32 tahun. Namun jika dihitung dari saat peresmian maka jembatan ini kini berumur 28 tahun. 2. Dibangun saat masa pemerintahan Presiden Soeharto Jembatan Liliba diresmikan oleh Haryanto Danutirto, Menteri Perhubungan Indonesia periode tahun 1993 sampai tahun 1998 dalam Kabinet Pembangunan Enam pada Pemerintahan Presiden Soeharto. 3. Dijuluki jembatan pencabut nyawa Dengan ketinggian sekitar ratusan meter ke bawah, membuat jembatan ini sering dijadikan tempat bunuh diri. Hampir setiap tahun ada saja korban yang mengakhiri hidup di jembatan ini. Karena hal ini maka di jembatan ini sempat dibuat peringatan dengan sebuah tulisan, dilarang bunuh diri di tempat ini dan di tempat lain. 4. Pengikat Cinta Di balik sisi seram dari jembatan ini, ternyata ada juga sisi romantisnya. Dikarenakan jembatan ini merupakan salah satu tempat pasangan di kota Kupang mengikat janji. Pasalnya pada setiap peringatan hari Valentine tiba, para remaja menggunakan gembok untuk mengikat cita mereka yang dikunci pada pagar jembatan tersebut. Itulah beberapa fakta tentang jembatan Lilibah yang dirangkum admin dari beberapa sumber. Bagaimana tanggapanmu? Tinggalkan jejak di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!